Oke, kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara mengubah logo operator dan ikon baterai pada Xiaomi Yang pertama, kalian harus tahu bahan-bahannya terlebih dahulu Satu, kalian sudah terdaftar pada MEUI The Signal Caranya nanti ada link-nya di bawah video ini pada description-nya Yang kedua, kalian download unicode text-nya Terus, yang ketiga, kalian download font yang support pada unicode-nya Terus, yang keempat, kalian download ikon baterai yang kalian inginkan Nanti saya kasih link-nya di bawah video ini pada description-nya Simak, baik-baik ya Oke, baiklah Kalau sudah di-download Kalian masuk ke tema Ya, ini khusus MEUI 8 ya Kalau MEUI 7 belum bisa Maka dari itu, kalian harus upgrade terlebih dahulu Untuk bisa mengubah ikon baterai dan logo operator Terus, kalian masuk pada profil anda Terus, kalian masuk di tema Nah, kalau tadi sudah di-download bahan-bahannya Kalian tinggal import di sini Cari File Yang tadi kalian download Nah Ini Karena berhubung saya sudah import Jadi sudah masuk di sini Mana link-nya Ya, di sini Terus, kalian keluar lagi Masuk pada kostum tema Pilih status bar Nah Ini Ikon baterai GS AQ GS Terus, yang ini ikon baterai ABC Nanti link-nya saya kasih Tinggal klik saja Sampai mau ganti Baterai AQ GS Kilih apply Kita tunggu Nah Ini sudah Sudah sempurna kan Ini Kita keluar lagi Nah Berhubung ini Baterainya hampir habis Jadi ya Ini Tidak ada warnanya Biasanya kalau full Berwarna putih gitu Terus Kalau mau ganti logo operator Pertama Kalian Download Uni kode teks Yang kedua Download Font Yang support Dengan Uni kode teks Baiklah Berhubung saya sudah download Kita Langsung Ganti Fontnya terlebih dahulu ya Sama caranya Begini Tema Terus Terima Tema tadi Kalian import tadi Import Nah Import fontnya tadi Yang kalian download Uni kodenya Biarlah tetap di File Anda Kalau sudah Di import fontnya Kalian masuk Di font sini Nah Kalian Pilih Font yang tadi Kalian import tadi Berhubung Kalau mau ganti font HPnya mati Saya matikan dulu ya Videonya Nah ini Saya mau coba Apply Jadi Saya matikan dulu Oke Gengs Sekarang fontnya Sudah Berganti Terus Kalian Masuk Bentar Terus Kalian Masuk Pada File File Nah Kalian Tadi Taruh Mana Uni code Textnya Tadi Uni code Yang kalian download Tadi Bentar Nah Kalian cari Uni code Ini Nah ini Sudah banyak ini Kalau kalian Bentar Bentar Nah ini ada kan Ini ada Tekomsel Indosat Excel Aksis Dan lain-lain Kenapa Kalian harus Memasang font Yang berbeda Karena Kalau kalian Tidak Mengganti font Uni code Ini Tidak Akan Terbaca Jadi Kalau Font Kalau Font Bawaan Dari HP Kalian Tidak Diganti Uni code Ini Berbentuk Kotak Kotak Yang Tidak Jelas Seperti Ya Seperti Ini 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 Jadi Setiap Font Itu Bisa Membaca Unicode Yang Berbeda Beda Terus Kalian Copy Yang Kalian Inginkan Terus Kalian Masuk Ke Pengaturan Pilih Notifikasi Status Bar Edit Sim Loading Buka WPS Bukanya Bukanya Pake WPS Nah Keluarkan Nah Seperti Ini Contohnya Sekarang Kalian Sudah Bisa Menggunakan Logo Operator Dan Ikon Baterai Cukup Mudah Bukan Kalau Kalian Paham Kalau Kalian Belum Paham Bisa Bertanya Melalui Komentar Di Bawah Video Ini Mungkin Saya Akan Menjawab Sesingkat Singkat Mungkin Dan Sejelas Jelas Mungkin Terima Kasih Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh